Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel petani kreatif Oke pada video ini petani kreatif akan berbagi Cara terbaru cangkok durian Bahkan bisa berbuah dalam jangka waktu hanya 10 bulan teman-teman Nah jadi cara ini cara yang lebih mudah Dan tentunya akan lebih cepat untuk proses keluar akarnya Dan tentunya bisa cepat berbuah Dan ini bisa terlihat ini sudah berbuah di usia 10 bulan Setelah kita tanam langsung di lahan teman-teman Oke buat teman-teman yang ingin tahu silahkan simak video ini Sampai akhir agar nantinya teman-teman tidak gagal paham Namun sebelum lanjut alangkah baiknya teman-teman Jangan lupa dukung terus dengan cara like dan subscribe Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi Agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman Oke kita lanjut Seperti apa proses mudah atau cara terbaru melakukan cangkok tanaman durian Agar nantinya bisa cepat berbuah Tanpa melakukan pengupasan kulit Ataupun tanpa melakukan pengerokan teman-teman Karena ini cara terbaru Jadinya akan beda dengan cara pada umumnya Kita melakukan pada cangkok untuk tanaman durian teman-teman Oke kita lanjut Oke sobatku semuanya Jadi kita akan lanjut Bagaimana proses mudah melakukan cangkok tanaman durian Yang nantinya bisa lebih cepat berbuah Bahkan bisa berbuah dalam jangka waktu 10 bulan setelah kita melakukan penanaman teman-teman Oke jadi cara ini agak sedikit berbeda dengan cara yang pada umumnya kita lakukan untuk melakukan cangkok pada tanaman durian Yang biasa kita lakukan dengan sistem kerok ataupun pengupasan kulitnya teman-teman Namun cara ini agak sedikit berbeda Karena nantinya kita hanya akan mengandalkan modal ranting kayu seperti ini Sebagai alat bantu untuk mempermudah nantinya mempercepat keluar akarnya Sehingga nanti tidak akan gagal dan tentunya lebih mudah untuk cepat keluar akarnya Dan cara ini cara terbaru ya Jadi cara ini lebih apa namanya Dia tidak akan lebih terlalu stres nantinya Jadi lebih mudah untuk proses pengeluaran akarnya akan lebih cepat Karena nantinya kita tidak akan menggunakan sistem kerok ataupun sistem kupas kulit Oke langsung saja Jadi bagian yang pertama Teman-teman usahakan memilih batang yang lebih tua seperti ini Agar nantinya secara otomatis lebih cepat untuk proses pembuahannya Karena jika kita mengambil ranting yang lebih mudah Maka akan lebih lambat ya Bila dibandingkan dengan menggunakan Melakukan cangkok pada ranting yang sudah tua seperti ini Oke kita lanjut untuk melakukan pengupasan kulitnya Jadi ini untuk pengupasan kulit tidak kita kupas semuanya Jadi kita hanya akan mengupas di bagian sampingnya seperti ini teman-teman Nah setelah ini Setelah kita melakukan pengupasan kulitnya Kita akan menggunakan ranting kayu ini Untuk membantu mempercepat keberhasilannya Sehingga nanti akarnya akan lebih cepat keluar Nah jadi seperti ini bisa terlihat ini Oke Jadi kita akan kupas sisi kiri dan sisi samping kanannya teman-teman Untuk kulitnya Untuk kulitnya Oke Nah jadi perbedaan dari cara yang biasa kita lakukan ini Yang biasa kita lakukan atau pada umumnya Kita mengupas kulit ya semuanya Ataupun kita melakukan pengerokan Namun pada video ini agak sedikit berbeda Karena kita hanya menggunakan sistem seperti ini Lalu kita akan menggunakan ranting kayu ini Sebagai alat bantu untuk mempermudah mempercepat keluar akarnya Oke langsung saja Kita akan melakukan Pemasangan untuk ranting kayunya seperti ini Jadi ini kita gunakan ranting kayu yang agak sedikit kecil Supaya nanti tidak terlalu mengganggu nantinya Kalau terlalu besar Nah seperti ini Jadi ini untuk ranting kayunya kita belah seperti ini Langsung saja kita masukkan ranting kayunya teman-teman Oke ini bisa kita perpendek lagi Nah seperti ini Ini kita masukkan seperti ini teman-teman Nah ini Nah ini tujuannya ranting kayu ini untuk menjaga Agar nantinya kulit durian yang sudah kita kupas ini akan tetap terbuka Sehingga nanti akan cepat sekali untuk keluar akarnya teman-teman Ini bisa terlihat jadi akan jadi seperti ini Ini jadi biasanya yang kita lakukan ini perbedaannya Ini karena kita nantinya yang biasa kita lakukan itu Pengupasan kulitnya itu kita kupas semuanya Jadi secara otomatis stressnya agak lebih lama Bila dibandingkan dengan cara ini Nah cara ini keunggulannya Jadi ini untuk kulitnya tidak kita kupas semuanya Sehingga nanti nutrisi atau makanannya akan bisa tetap mengalir ke bagian atas ini Sehingga nanti tidak terlalu stress ya Secara otomatis akarnya akan lebih cepat keluar Nah langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan untuk plastik Sebagai wadah nanti kita untuk menaruh media tanahnya teman-teman Oke sobat ini kita akan ikat untuk plastik Sebagai wadah nantinya kita menaruh media tanahnya teman-teman Jadi keunggulan cara ini Teman-teman bisa menggunakan untuk melakukan cangkok pada tanaman apapun ya Tidak hanya untuk tanaman durian Karena ini hasilnya lebih bagus Dan nantinya akan lebih cepat untuk proses keluar akarnya teman-teman Nah jadi setelah ini kita akan masukkan untuk media tanahnya Jadi untuk media tanah saya tidak menggunakan Apa namanya Campuran sekam ya Ini saya hanya menggunakan tanah biasa Seperti ini Oke langsung saja kita masukkan Oke kita Pegang seperti ini Nah seperti ini Langsung saja kita masukkan tanahnya Oke teman-teman kita masukkan tanahnya Jadi untuk plastiknya saya agak sedikit jahit dengan menggunakan lidi Supaya nanti mempermudah untuk memasukkan tanahnya Dan nantinya tidak akan jumpah teman-teman Oke seperti ini Misalkan bisa benar-benar full ya teman-teman Supaya nanti hasilnya lebih bagus Jangan sampai ada yang tidak terisi untuk plastiknya Jadi ini tidak perlu kita siram Karena tanahnya masih agak sedikit basah Dan juga Ini masih di musim hujan ya teman-teman Oke seperti ini Sudah kita masukkan Ini kita tekan nanti tanahnya Dan nanti bisa benar-benar full Seperti ini Seperti ini Langkah selanjutnya kita ikat Kita ikat seperti ini Nah ini kita ikat dari atas ya Seperti ini Ini untuk pengikatan Usahakan benar-benar kencang teman-teman Seperti ini Oke kita ikat lagi Ke atas Seperti ini ya Misalkan benar-benar kencang Oke jadinya seperti ini teman-teman Nah ini dia Oke ini teman-teman bisa menunggu Kurang lebih Tiga atau dua minggu ya Nantinya Untuk melihat Apakah akar berhasil atau tidak Dan menunggu sampai keluar akarnya Namun Cara ini lebih cepat untuk Proses keluar akarnya Karena Kita tidak menggunakan sistem krok Ataupun sistem pengupasan kulit Oke segitu saja Buat hari ini Video ini Semoga Ini bisa berhasil Dan nantinya bisa bermanfaat Buat teman-teman ke semua Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Buat teman-teman ke semua Semoga Bisa berhasil Dan bisa sukses Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton